assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya apib dari akh channel nah ini di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari sancang sahabatnya yang udah saya program sekitar adalah sekitar empat bulan atau lima bulan sahabat ya saya pecah batang nah ini boleh dilihat hasil dari pecah batangnya sekarang sudah mulai nutup ke kambiumnya sahabatnya nah disini saya akan merapihkan terus akan membuat cabang-cabang dari bahan bonsai sancang ini akan saya pres sahabatnya bahan bonsai sancang ini sekitar 10 cm lah sahabatnya ada nah disini dari apa dari dari tahapan yang saya lakukan ini hanya sebatas pecah batang aja sahabatnya waktu itu saya menanamnya terus ini tumbuh dengan subur sahabatnya nah ini boleh dilihat pertumbuhannya sangat-sangat subur terus cabang-cabangnya juga ini sudah mulai tidak terkontrol sahabatnya sebelum melanjutkan mengkonsep dari bahan bonsai sancang ini doa terbaik buat sahabat youtuber di sana yang selalu menyimak dan menyaksikan video-video akh channel saya ucapkan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah sahabatnya kita lanjutkan sahabat mengkonsep dari bahan bonsai sancang ini sahabatnya nah di cabang-cabang ini banyak sekali pertumbuhan yang yang harus kita tahap sahabatnya karena disini saya akan mencetak dari bahan bonsai sancang ini bahan bonsai sancang bogel sahabatnya yang pendek terus tidak terlalu besar lah sahabatnya jadi kecil pendek nanti akan saya ground lagi akan saya pindah pot lagi ke pot yang besar tapi nanti sahabatnya ini baru beberapa bulan hasil dari pecah batangnya juga ini belum maksimal sahabatnya kalau perakaran ini pernah udah saya tata di bawahnya ini sahabatnya tidak akan saya cek tidak akan saya otak atik dari akar tersebut disini saya akan menseleksi dahan-dahan dari bahan bonsai sancang ini sahabatnya biar tidak oper seperti ini ini udah besar terus dibanding dengan dahan-dahan yang cabang-cabang yang bawah ini sahabatnya nah disini saya rencananya akan melanjutkan tahapan ini sahabatnya kalau yang ini nanti kemungkinan ini akan tampak depan sahabatnya seperti ini terus ini nanti akan saya hilangkan terus ini untuk alur mahkotanya nanti seginilah sahabatnya pendek seukuran segini akan saya tahap lagi nah disini saya akan melakukan sedikit pengurangan-pengurangan dahan sahabatnya kita seleksi aja dahan-dahannya seperti ini terlalu mepet sahabatnya boleh dilihat pertumbuhannya terlalu mepet akan saya kurangi dulu terus yang ini akan saya potong sahabatnya akan saya hilangkan dulu yang ini seperti ini kita hilangkan terus yang ini juga sama akan saya hilangkan kalau yang ini akan saya tarik ke arah sebelah sini sahabatnya ini juga akan saya hilangkan terlalu mepet terlalu dekat sahabatnya sekarang kelihatannya sudah mulai terlihat sahabatnya dari dari cabang-cabang yang tumbuh secara beraturan ini sahabatnya karena saya tidak mengkonsepnya hanya melakukan pecah batang terus saya tanam sahabatnya nah untuk area belakangnya ini adalah pertumbuhan di kecil ini sahabatnya akan saya biarkan karena yang depan tadi ini saya berharap tampak depannya nanti seperti ini sahabatnya kalau tampak depannya seperti ini ini terlihat ada liukan di batang ini sahabatnya ada liukan jadi tidak terlalu kaku nanti juga ini kan lama-kelamaan dengan harapan membogel sahabatnya batangnya besar-besar terus arah ke sebelah sini akan saya arahkan ke arah sebelah sini nantinya sahabatnya kita kasih kawat kita wiring dari bahan bonsai sancang ini kita arahkan cabang-cabangnya sahabatnya biar ke depannya cabang-cabang ini terkonsep dengan sempurna sahabatnya kawatnya sudah saya siapkan nah disini di saya akan mengawatinya dari bawah sahabatnya saya akan memberikan kawatnya dari bawah biar nanti tidak ada pembengkakan sahabatnya ini baru konsep pertama sahabatnya konsep pertama kita lakukan kita langsung kasih gerak dasar arah cabang yang ini sahabatnya sekarang tinggal yang ini sahabatnya akan saya kasih kawat juga sekarang kita arahkan yang dahan yang ini sahabatnya kita arahkan dahan yang ini sekarang kita arahkan dahan yang ini sahabatnya ini background belakangnya sahabat ya background belakang yang atas ini nanti akan saya press disini karena ini saya menunggu cabang yang ini apa tunas yang ini besar sahabat ya menunggu tunas yang ini besar akan saya press dulu yang ini tapi setelah dikasih kawat sahabat ya akan saya kasih kawat dulu ini nanti untuk alur remah kotanya sahabat ya diperpendek nanti akan meneruskan titik tumbuh yang ini sahabat ya disini akan saya press sekarang kita alur remah kotanya sahabat ya sekarang kita alur remah kotanya sahabat ya alur remah kotanya kita liurkan sedikit seperti inilah sahabat ya nanti setak sampai disini sahabat ya setak sampai disini nanti 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 ke depannya akan saya press sahabat ya disini biar nanti terlihat bogel sahabat ya terlihat bogel nah ini sahabat sudah saya lakukan wiring dari bahan bonsai sancang ini sahabat ya nah ini boleh dilihat bonggolnya ini sudah membesar sudah membengkak terus disini saya melakukan gerak dasarnya seperti ini sahabat ya ini baru saya konsep pecah batang sebelumnya sahabat ya baru saya konsep sekarang dari bahan bonsai sancang ini sahabat ya dengan harapan mudah-mudahan nanti ke depannya setelah dikasih gerak dasar seperti ini bahan bonsai sancang ini tumbuh dengan sempurna sahabat ya nah disini sebetulnya sudah besar batangnya nanti akan saya pangkas lagi disini ada beberapa titik-titik tumbuh yang tadi saya buang sahabat ya mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar tahapan membuat bonsai sancang mame sahabat ya saya disini juga masih belajar terus sharing lagi ke sahabat semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih